Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 81 lagi bagian tas pertama, tugas pertama yaitu bagian A, lihat dan perhatikan dan bagikan. Lihatlah pada gambar, diskusikan mana makanan dan minuman yang sehat dan mana makanan dan minuman yang kurang sehat. Nah bagaimana ciri-ciri makanan dan minuman yang sehat, yang tidak sehat itu tidak ada berlemak dan tidak ada berminyak, kemudian tidak terlalu manis dan tidak ada kafeinnya. Nah ini kita perhatikan, ini ada mie aceh, mie aceh ini sepertinya cukup lumayan ya, mungkin cukup sehat. Kemudian ada udang crispy, udang goreng crispy ulakan, nah karena digoreng ini kurang sehat karena banyak minyaknya. Kemudian ada es pisang hijau, nah es pisang hijau sehat cuma karena banyak gula, begitu juga dengan cendol maka mungkin jangan terlalu sering memakannya. Kemudian ada gado-gado ini juga cukup sehat karena ada vegetablenya, kemudian ada tinutuan, tinutuan ini saya kurang tahu makanan seperti apa, tapi sepertinya cukup sehat ya. Kemudian ada rujak, rujak ini juga dari vegetabel ini ya, sayur-sayuran dan buah-buahan, nah ini juga bagus. Dan pempek terakhir, pempek karena digoreng ini kurang sehat. Nah kita lanjut kepada yang bagian B, dengarkan dan jawab. Nah sekarang tugas kita adalah, ini dia, dengarkan dialog dan jawab pertanyaan berdasarkan dialog tersebut. Nah mari kita dengarkan dialognya dan ini tekstnya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nekin, hi, Siddar. How are you? Samsadar, not really good actually. My stomach hurts. Nekin, how did your stomach hurt? Was it because of something you ate? Samsadar, don't know. Probably yes. Nekin, what did you have? Samsadar, that's siren with hot sambal. Nekin, oh. No wonder. Samsadar, my stomach hurts. What should I do? Nekin, first. Take medicine for your stomachache. Then after it gets better you need to mind what you eat. Always eat the right food so you can stay healthy. Samsadar, right foods. What do you know about the right foods, Nekin? Nekin, I know a lot about the right food. I read books on healthy foods. Samsadar, okay. What are the best foods to eat, then? Nekin, you should eat more fresh fruits and vegetables. Samsadar, okay. Nekin, next, avoid highly fatty and greasy foods. Avoid too much sugar and caffeine, too. Samsadar, right. Nekin, one last thing. Don't eat too much spicy food like that siren and hot chili you ate. Samsadar, oh. Now my stomach hurts again. I need to go now. Nekin, okay. See you then. Nah, itu dia. Mari kita terjemahkan. Nekin, hai Sidar. Apa kabarnya? Samsadar, sebenarnya tidak terlalu bagus. Perut saya sakit. Nekin, bagaimana? Sampai perutmu itu sakit? Apakah karena sesuatu yang kamu makan? Si Samsadar, tidak tahu. Berangkali iya. Nekin, apa yang telah kamu makan? Samsadar, cireng dengan sambal panas. Nekin, oh. Pantas. Samsadar, perut saya sakit. Apa yang harus saya lakukan? Nekin, pertama, minumlah obat untuk sakit perut kamu itu. Setelah itu, setelah menjadi lebih baik, kamu harus berhati-hati terhadap apa yang kamu makan. Selalulah makan makanan yang tepat, sehingga kamu bisa tetap sehat. Samsadar, makanan-makanan yang tepat, Apa yang kamu ketahui tentang makanan yang tepat, Nekin? Nekin, saya banyak tahu tentang makanan yang tepat. Saya membaca buku tentang makanan yang sehat. Samsadar, baiklah. Apa? Apa makanan yang terbaik untuk dimakan? Nekin, kamu harus memakan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Samsadar, oke. Nekin, berikutnya, Hingari makanan-makanan yang berlemak dan berminyak. Hingari juga terlalu banyak makan, terlalu banyak gula dan kafein. Samsadar, baiklah. Nekin, satu kali lagi, Jangan makan terlalu banyak makanan yang pedas, Seperti cireng dan sambal panas yang kamu makan. Oh, perut saya sakit kembali. Saya harus pergi sekarang. Baiklah, sampai jumpa. Nah, itu dia untuk yang teksnya. Kemudian, kita lanjut pada untuk menjawab pertanyaan berikut. Listen, nah ini pertanyaannya. Apa yang si pembicara tentang bicarakan? Apa topik yang sedang mereka bicarakan? Nah, topik yang mereka bicarakan itu tentang kondisi sisidar. Kemudian, nomor dua, Bagaimana perasaan si samsidar Tentang Nekin ketika mengetahui makanan yang sehat untuk dimakan? Nah, dia itu terkejut dan juga ragu. Nomor tiga, Apa yang samsidar, Kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh si samsidar? Nomor tiga itu, Mengikuti saran si Nekin untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Nomor empat, Apa yang disarankan oleh si Nekin terhadap samsidar yang harus dia lakukan? Nah, nomor empat ini, Dia harus memakan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar, Menghindari makanan yang berlemak dan berminyak, Hindari terlalu banyak gula dan kafein, Dan tidak makan banyak makanan yang pedas. Nomor lima, Kenapa kafein harus dihindari? Nah, karena kafein itu memiliki stimulan yang bisa meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Nah, itu dia. Nah, barangkali dan kemudian, Terakhir, Buat catatan. Nah, ini catatannya. Buatlah kata-kata penting dan ungkapan-ungkapan penting yang telah kamu dengar dari dialog pada vocabulary box di bawah ini. Ya, kotak vocabulary. Nah, ini dia yang kamu catat. Apa kira-kira kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang penting di dalam percakapan tersebut? Nah, kata-kata penting itu adalah healthy food, Kemudian condition, Dan juga ada ini dia, Yang menurut saya ini ya, Ini stomach hurts. Nah, ini kata-kata yang penting itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Sebelum kita masuk ke tas dua pada video berikutnya, Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.